Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-124 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Bayu Samudera menggunakan pedangnya untuk mengganggu konsentrasi rupaka Agar tidak berkesempatan melukai anak buahnya Tidak ubahnya singa Seorang pendekar juga akan menyerang lawan dari yang paling lemah Hingga kekuatan yang lebih tinggi tidak memiliki bantuan pola serang Tidak semudah membalikkan telapak tangan Nyatanya rupaka belum berhasil mengalahkan Samudera Itu menandakan jika kekuatan yang dimiliki desa Pasir Putih Berada setingkat di atas desa Karangbolong Jika saja tidak ada bantuan dari rompak tengkorak merah Desa Karangbolong tidak mungkin berani untuk menyalakan api peperangan Jurus apa itu? Aku belum pernah lihat sebelumnya Anak ini benar-benar merepotkan Gumam rupaka dalam hati Meskipun rupaka memiliki tingkat kemampuan yang berada di atas lawan Tapi yang terjadi justru sebaliknya Rupaka yang berada dalam posisi bertahan Kemampuan tenaga dalam yang rupaka punya tidak begitu berarti Dalam menghadapi setiap sergapan dari jurus pedang 12 Tidak jarang, rupaka harus bergerak mundur untuk menghindar Kemampuan yang dia punya berfokus pada kecepatan Mungkinkah gelang yang dia pakai itu merupakan pusaka yang dimaksud kibrongos? Rupaka melihat gelang yang Samudera pakai merupakan gelang yang dibuat secara manual Dari bahan yang sangat indah Jangan melamun suara Samudera begitu dekat dengan telinga rupaka Hanya sepersekian detik rupaka memikirkan hal lain Rupanya kesempatan itu digunakan Samudera bergerak mendekat dengan pedang Yang terayun bersiap membuat kepala rupaka belah jadi dua Ting, rupaka mengangkat pedangnya untuk menghetikan laju pedang Samudera Bug, Des, dengan tidak terduga Samudera melayangkan tendangan di dada rupaka Membuat rupaka mundur beberapa langkah dengan dada yang terasa sesak Banci tidak berguna Minggirlah, terdengar suara menggema Saat berikutnya tubuh rupaka terlempar ke pinggir medan laga Dua orang berpakaian seragam berdiri di tempat rupaka sebelumnya Berhadapan dengan Samudera dan anak buahnya Siapa kalian? Hahaha, apa benar kau yang bernama Bayu Samudera? Tanya orang itu, iya, benar, saya Bayu Samudera Biar saya tebak, pasti kalian adalah orang-orang tengkorak merah Mau apa kalian? Tanya Samudera Hahaha, kau lumayan juga Tapi baiknya serahkan tanganmu Maka kami akan mengikatnya dengan pelan Kalian ingin menangkapku? Lakukan saja Itu pun, jika bisa Tandas Samudera Hahaha, kau hanya buat kami repot saja Pada akhirnya, kau pasti akan ikut juga Dengan wajah kesal, dua anak buah Hendrayana terpaksa melayani permainan pedang Samudera Kemampuan yang mereka perlihatkan berbeda dengan rupaka hingga dalam beberapa gerakan Seorang dari mereka berhasil merobohkan dua orang anak buah Samudera tanpa kesulitan berarti Satu lagi dan satu lagi Pada akhirnya, hanya tinggal Samudera seorang diri Tidak, kalian melenyapkan mereka semua Bayu Samudera menatap penuh amarah Kala menyadari lima orang anak buahnya telah terbaring tidak bernyawa Samudera menggenggam gagang pedangnya dengan erat Sedikit bergetar, karena degup jantung yang semakin mengencang Samudera sadar, jika kemampuan lawannya berada di atas dirinya Akan tetapi, tidak ada jalan untuknya mundur Orang-orang itu sangat menginginkan dirinya Tuhan, gelang di tangannya, teriak rupaka seraya menunjuk pada Samudera Bersamaan dengan mata yang lain, Samudera pun ikut memandang pada lengannya Gelang itu merupakan benda yang telah ada sejak Samudera sadarkan diri Samudera yakin jika ada kaitannya dengan kehidupannya sebelum badai Tapi, apa berkaitan dengan rompak tengkorak merah? Hei, serahkan gelang di tanganmu itu secara baik-baik Kami pastikan kau tidak akan bernasib seperti mereka Seraya menunjuk pada anak buah Samudera yang terkapar Dua orang itu tertawa sinis Tidak, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas kematian rekan-rekan saya Cih, menyebalkan, cepat serahkan pusaka itu Atau kau memilih untuk mampus? Samudera tidak peduli lagi Dia melompat dan menyerang lawannya dengan kemampuan terbaik Keras, kecepatan sempurna yang Samudera miliki Tidak bisa membuat mereka bertahan Tetap saja, salah seorang dari mereka terluka saat Samudera menyerang dengan mendadak Sontak hal tersebut membuat murka keduanya Bedebah Rasakan ini, orang itu melepaskan energi tenaga dalam dari bilah pedang Yang langsung menyambar tubuh Samudera Terang, pedang Samudera patah menjadi dua saat dia gunakan untuk menangkis lontaran energi tersebut Ah, Samudera terpental dan jatuh berguling setelah dia tidak lagi bisa menghindari pukulan tenaga dalam dari energi pedang milik kedua lawannya Ketika Samudera berusaha untuk bangkit Bayangan lainnya bergerak cepat mencengkeram pundak Samudera Menyeretnya meninggalkan tempat perkelahian Rupaka dan seorang lagi anak buah demang karang bolong mencengkeram pundak Samudera Dengan paksa, keduanya berniat untuk membawa Samudera kabur Tidak tahu malu Ucap Samudera Kedua tangan bayu Samudera menangkap lengan orang-orang yang menyeretnya Kemudian dia memusatkan pikiran Samudera mencoba mengerahkan tenaga dalam yang dia punya Energi api yang mengalir di tangan Samudera merambat dan berhasil membakar jubah yang dipakai kedua orang itu Membuat keduanya terpaksa melepaskan Samudera sambil berupaya memadamkan kobaran api di tubuh masing-masing keparan Bedebah gila Keduanya memaki panjang pendek, panas Itulah kata sebagai gambaran rasa Meskipun keduanya berusaha secepat mungkin untuk melepas pakaian Tapi tetap saja keduanya mengalami luka bakar yang cukup parah akibat pukulan api yang Samudera lontarkan Jubah mereka habis dilahap si jago merah hingga pakaian dalamnya pun demikian Kedua anak buah demang karangbolong tersebut berdiri hanya memakai celana pendek saja dengan aroma daging bakar tercium semerbak Hahaha, hahaha, dua singa laut yang merupakan anak buah Hendrayana tertawa terpingkal-pingkal Awalnya mereka sangat marah karena rupaka berusaha memetik keuntungan dari hasil pertarungan mereka Tapi, melihat keadaan keduanya yang dipermalukan oleh Samudera, mereka mengurungkan niat untuk menghabisi rupaka Bedebah gila kalian, beraninya coba-coba cari masalah dengan dua singa laut Sekarang apa? Hah, hahaha, masih belum puas Dua singa laut menunjuk sambil memegangi perut mereka yang terasa sakit karena tertawa Rupaka dan temannya yang nampak penuh amarah, tapi tidak berani bicara Samudera yang celingukan sendiri, dia sadar dirinya dalam bahaya Sementara kemampuan energi api yang dia punya belum bisa diandalkan dalam pertarungan Untuk bisa melarikan diri, tentunya memerlukan persiapan yang lebih matang Diam-diam Samudera memungut sebilah pedang yang tergeletak di tanah Dengan pedang tersebut, Samudera berharap akan memiliki kesempatan untuk bisa kabur Dengan cepat, Samudera menyerang dua singa laut, Bocah Sialan Dengan sangat terkejut, seorang dari mereka maju dan menahan serangan yang Samudera layangkan dengan cepat Tidak bisa dihindarkan, Samudera kembali terlibat perkelahian Meskipun kedua lawannya adalah pendekar, sedikitpun Samudera tidak gentar Mata pedangnya meliuk-liuk mencoba remukan pertahanan lawan Harus diakui, jurus pedang yang sangat asing tersebut membuat repot dua singa laut Keduanya dibuat tidak bisa mengeluarkan pukulan tenaga dalam Bangsat, dari mana Bocah ini memiliki kemampuan ilmu pedang yang sangat hebat Aku belum pernah lihat sebelumnya, seorang yang sebelumnya memang telah terluka, dipaksa untuk mundur Darah yang mengalir semakin deras saja mengucun membuat dia tidak bisa berkonsentrasi penuh Hanya tersisa seorang lagi, membuat Samudera bisa lebih leluasa melakukan gerak tipuan dalam setiap serangan pedangnya Meskipun jurus rahasia pedang 12 bukanlah satu-satunya jurus terbaik yang pernah Mahesa punya Masih ada jurus yang lebih mematikan lagi yaitu 10 langkah pedang Yang hingga saat ini belum berhasil Samudera punya Meski demikian, nyatanya dengan jurus pedang 12 saja Tanpa disertai energi pedang yang hebat, Samudera bisa mematahkan kebesaran nama dua singa laut Tidak disangka, ternyata daratan mampu membuat singa laut berjalan lamban Sungguh memilukan, suara Samudera menyamarkan desis dari mulut seorang lagi singa laut yang juga menikmati luka Keberuntunganmu berakhir, kawan Bayu Samudera menoleh Dia menemukan seorang lawannya menyerang dengan energi pedang serupa dengan saat pedangnya patah Ah, sial, Samudera menghindar semampu yang dia bisa Membanting tubuhnya ke samping seraya melemparkan pedang yang dia genggaman untuk menahan energi yang dilepaskan lawan, dar Ledakan terjadi, energi yang luput dari sasarannya menghantam sebatang pohon kayu hingga terbelah Andai saja, Samudera tidak berhasil menghindar, bisa dibayangkan kondisinya sekarang ini Huh, Samudera menghembuskan napas dalam, cemas Dua singa laut kembali bergabung Keduanya memang telah tergores luka Tapi dengan kemampuan pukulan jarak jauh yang mereka punya Ditambah pedang Samudera yang telah hancur Mereka tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun Samudera nampak seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan Tidak berdaya, tunggu, tunggu dulu, teriak Samudera Dua singa laut saling pandang Mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Samudera secara bersamaan Apa kau berubah pikiran? Samudera menarik napas berat Sebenarnya, apa yang kalian mau? Pusaka yang kau bawa? Cepat berikan padaku, lalu kau akan kami biarkan hidup Sambil melambaikan tangannya, singa laut menunjuk pada gelang yang Samudera pakai Bayu Samudera memandangi gelang indah yang melingkar di tangannya Sebenarnya, itu bukanlah pusaka yang mereka cari Pusaka yang dimaksud oleh demang karang bolong Ialah selendang bidadari Yang memiliki kemampuan membuat Samudera bisa bergerak seperti angin bukan gelang Mereka salah arah dalam ketidaktahuan Gelang yang Samudera pakai memang sangat berarti Gelang itu merupakan gelang pemberian puspita Tepat ketika Mahesa memulai kehidupan di selatan setelah melepas topeng Semoga, dengan gelang ini bisa menahan tinju Tuan Muda Dan tentunya Tuan Muda akan selalu mengingat saya Itu kata yang puspita ucapkan Sayangnya, Mahesa telah lupa Melupakan segalanya Kalian bersedia menukar nyawa saya dengan benda ini? Ah, yang benar saja Kalian tahu, gelang ini tidak berfungsi apa-apa Terlalu berlebihan kalian merampok hanya sebuah gelang Tutup mulutmu, cepat berikan Atau kau akan kehilangan kesempatan untuk hidup Dengan mengancam, dua singa laut berharap Samudera akan menuruti keinginan mereka Bagaimanapun juga, mereka ditugaskan untuk menangkap Samudera hidup-hidup Meski tidak tahu apa tujuan pimpinan besar rompak tengkorak merah Yang jelas tugas mereka demikian adanya Selain pusakanya, Samudera pun harus mereka bawa Jika bisa dengan cara damai Mengapa harus buang energi dengan mempertaruhkan nyawa? Kalian akan melepaskan saya? Tanya Samudera sekali lagi Meyakinkan dirinya, namun tidak ada jawaban Membuat Samudera jadi sanksi jika dia sedang diperdaya Kurang ajar, kau pikir siapa dirimu? Beraninya mengajukan pertanyaan Sudah kakang, kita ringkus saja dia Kemudian seret sampah ini ke depan pimpinan Samudera mengerutkan dahi Dia sudah menduga Tapi tetap saja masih terkejut mendengarnya Tidak Saya tidak bisa hadapi mereka Saya tidak ingin celaka Juga saya tidak mau menjadi tawanan Apa yang harus saya lakukan? Bayu Samudera kembali mengumpulkan energi api di telapak tangannya Kemudian melepaskan energi tersebut pada lawannya Dar Dar Dengan satu kibasan ringan Energi yang Samudera lepaskan ditepis dengan mudah oleh dua singa laut Membantu Samudera cuma bisa memenyongkan bibirnya Kehabisan akal Dua singa laut bergerak mendekat Mereka akan menangkap Samudera Itu pasti Dengan tangan kosong, Samudera tetap melawan Semangat juangnya tidak pernah padam Bogem mentah yang Samudera layangkan Membuat dua singa laut jadi semakin naik pitam Segera mereka menghajar Samudera tanpa ampun Seorang dari dua singa laut berhasil menangkap kepalan tinju Samudera Dia menarik dengan keras Dengan satu teknik yang umum digunakan Dengan mudah tubuh Samudera bisa dibanting ke tanah Buk Suara khas layaknya durian masak yang terjatuh dari pohonnya Samudera memegangi pinggangnya yang terasa sangat sakit Rasanya tulang pinggulnya seperti retak Samudera belum sempat melakukan apa-apa Ketika perutnya kembali menerima satu tendangan yang keras hingga tubuhnya meluncur deras di atas tanah Menyisakan bekas seretan dengan mengumpul dedaunan kering di bawah tindihan Jahanam, lenyaplah kau Teriak dua singa laut lantang Samudera telah membuat mereka kehabisan kesabaran Melupakan tugas utama untuk tidak mencelakai Aak-ak, terdengar suara teriakan panjang Samudera mengangkat wajahnya Dia berusaha menoleh Tapi posisinya yang membelakangi membuat Samudera tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi Sepi, senyap, dua singa laut tidak lagi terdengar suaranya Begitupun dengan rupaka yang berusaha melarikan diri Mereka tidak luput dari serangan Yang membentuk bola api raksasa hingga membungkus tubuh keempat pendekar tersebut Bayu Samudera terkejut ketika melihat paras cantik orang yang baru saja menyelamatkannya Menyawanya pria tidak berguna Harusnya Saya biarkan kau celaka Menyawanya pria Setelah lama dia lihat bahkan dia kenal Dan caranya berbicara Menyawanya pria Menyawanya pria Menyawanya pria Menyawanya pria Menggeleng lemah Tidak jelas apa yang sedang dia pikirkan Hei, nona, lepaskan saya Teriak Samudera berusaha meronta Pria tidak berguna sepertimu Apa masih pantas menikmati dunia? Bug, tubuh Samudera yang terapung di udara langsung terjatuh ke tanah ketika perempuan itu menarik energi tenaga dalamnya Samudera bangkit dengan menahan rasa sakit Dia merasa kalau paras wanita judas itu tidak asing Sepertinya mereka perah bertemu Tapi di mana, nona, terima kasih Kau sudah selamatkan saya Saya tidak tahu Harus Jangan berpikir terlalu jauh Memangnya Kau pikir kau siapa Hingga saya harus menyelamatkanmu Saya hanya tidak suka Seseorang menggunakan kemampuan tenaga dalam pada lawan yang tidak seimbang Mengenai dirimu Semua hanya kebetulan Wanita itu segera berbalik badan dan melangkah pergi Nona, tunggu dulu Bahkan saya tidak tahu siapa namamu Bagaimana saya harus memanggilmu Samudera berlari menghadang Siapa namamu Wanita itu justru balik bertanya Matanya melirik pada gelang yang Samudera pakai Bayu Samudera Nama saya Bayu Samudera Lalu Siapa nama nona Samudera mengulurkan tangan Meminta berkenalan Dewi Api tersenyum sinis Dia tidak menyambut uluran tangan Samudera Hingga Samudera sendiri yang menarik tangannya Sambil dikibas-kibaskan Tik Dewi Api memetikkan jari Seketika tubuh Samudera langsung terbungkus oleh bola api yang sangat panas Keluarlah Baru kita akan bicara Aakak Nona Keluarkan saya Panas Teriak Samudera dari dalam bola api Seketika Keringat membasahi tubuh Samudera Udara di dalam sangat panas Namun Dewi Api sama sekali tidak peduli Dia malah berjalan menjauh Sambil memperhatikan Samudera yang mengukuli dinding bola api Ou Panas Sialan Umpat Samudera Setiap dia berusaha memecahkan Maka tangannya serasa terbakar Serta hawa panas di dalam bola pun semakin memanas Gelembung api kemarahan Bukan kemampuan yang biasa Di dunia persilatan selatan Kekuatan tenaga dalam itu bahkan belum menemukan kesetaraan Hanya kristal es milik elang putih yang mampu memadamkan api tersebut Mengingat kejadian sekarang Bisa dikatakan jika Dewi Api adalah pendekar dengan kemampuan tak tertandingi Mahesa Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kau? Huh Dewi Api menghembuskan napas berat Tidak dipungkiri Ada kesedihan mendalam yang mengiris ulu hati Dewi Api Karena Mahesa adalah satu-satunya sahabat yang Dewi Api punya Dewi Api tergagap Dia segera melepaskan kekuatan tenaga dalam pada gelembung api kemarahan miliknya Di dalam bayu samudera berusaha menghancurkan dinding penghalang dengan menggunakan tenaga dalam yang dia miliki Dasar bodoh bagaimana bisa melawan api dengan api Apa kau tidak lagi memiliki otak? Bentak Dewi Api seraya membantu mengalirkan energi murni pada samudera yang hampir kehilangan kesadaran Huh Apa kau ingin menjelakaiku? Mengapa begitu kasar? Tanya samudera setelah sadar Dewi Api menatap tajam Dia mengambil satu ranting kayu lalu memukul kepala samudera dengan keras Letak aduh samudera memegangi kepalanya Ada memar yang tertinggal Dewi Api tidak main-main Kenapa? Marah Apa kau pikir? Kau akan menang dariku? Ucap Dewi Api dengan santai Ujung ranting yang tadi dia gunakan untuk memukul kepala samudera tiba-tiba menyala Sangat dekat dengan wajah samudera hingga hawa panasnya sangat terasa Kemampuan tenaga dalam yang sangat sempurna Samudera hanya bisa menelan ludah melihat semua itu Sikap serta perilaku yang ditunjukkan oleh gadis itu mengingatkan samudera pada seseorang di dalam mimpinya tempoh hari Cara bicara, menatap, serta senyum sinis itu benar-benar mirip Ayu Sundari, benarkah dia? Samudera tidak berani menebak Meskipun kenyataannya dia mengalami dejavu Kejadian belasan tahun lalu kembali terulang Di mana Dewi Api muncul sebagai malaikat penolong kalamahesa hampir kehilangan nyawa Nona, maaf Apa tidak sebaiknya kau bermalam di desa kami saja? Besok setelah terang Kau bisa lanjutkan perjalanan Tawar samudera Apa menurutmu? Aku sebodoh itu Kau bersikap baik Karena ingin aku menaruh iba dan kemudian membantu kalian Begitu Terserah apa yang kau pikirkan Nona Meskipun aku tidak berdaya di matamu Bisakah sedikit saja kau memberi muka Jangan bicara lagi Kecuali Kau bisa menang atas diriku Dewi Api melemparkan ranting kayu pada samudera Keduanya menggunakan ranting kayu tersebut sebagai pengganti pedang Tanpa berpikir jika dia akan celaka Samudera memungut ranting kayu tersebut dan menerima tantangan Dewi Api Kau tidak berubah Tetap sebagai pendekar sejati Batin Dewi Api Coba tunjukkan Bagaimana caramu gunakan jurus pedang yang sangat kau banggakan itu Tantang Dewi Api Seorang kesatria Tidak akan pernah merendahkan kemampuan lawan Kau pasti akan tahu Jika aku tidak mungkin kalah Samudera segera menyerang Dewi Api dengan segenap kemampuan Dewi Api tersenyum kecut Dia mendapati sahabatnya yang dahulu meskipun tanpa kemampuan yang serupa Tanpa kesulitan Dia mengimbangi kecepatan gerakan yang samudera tunjukkan Dalam waktu yang singkat Dewi Api menguasai ritme pertarungan Tidak ubahnya seperti dalam mimpi Hal yang serupa dialami oleh samudera Babak belur Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh